di sini tuh ada perkampungan jaman dulu ya nah ini kalau kalian lihat masih ada rumah jaman dulu yang mungkin udah lama banget ya teman-teman dan jarang kita lihat dekorasi ini nah perkampungannya seperti ini sebenarnya perkampungannya bagus banget ya ini rumahnya juga yang model baru bagus-bagus ini banyak rumah keuntraan seperti ini villa, one room dan lain sebagainya terus ini bagus banget teman-teman nah seperti ini tuh liatin bagus ya oke tapi dibalik kemewahan itu masih ada juga rumah yang seperti ini ini kalau kita lihat dari pagar temboknya masih dari Batako ya rumahnya juga dari Batako terus apa Payone dari SBS halo sedulur selamat sore tadungannya koncok-koncok dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat walafat selalu teman-teman oke koncok-koncok semua untuk buku hari ini saya mengajak kalian jalan-jalan di komplek pemikiman warga di kuras ini teman-teman nah sekarang ini jam 7 malam ini saya barusan dari tuku rokok nah teman-teman disini tuh ada perkampungan zaman dulu ya nah ini kalau kalian lihat masih ada rumah zaman dulu yang mungkin udah lama banget ya teman-teman dan sekarang kita lihat dekorasi ini nah perkampungannya seperti ini sebenarnya perkampungannya bagus banget ya ini rumahnya juga ya model baru bagus-bagus ini banyak rumah kuntraan seperti ini ini villa one room dan lain sebagainya terus ini bagus banget teman-teman nah seperti ini tuh liatin bagus ya oke tapi dibalik kemewahan itu masih ada juga rumah yang seperti ini ini kalau kita lihat dari pagar temboknya masih dari batako ya rumahnya juga dari batako terus apa payonnya dari S-Base ini jalannya juga sempit banget teman-teman tapi walaupun jalannya sempit tapi jalannya ini Westy Aspal KB nah ini kalau kalian lihat nih payonnya S-Base ya seperti di rumah rumahku di Indonesia teman-teman seperti itu nah ini modalnya rumahnya ya sederhana banget ya itu masih pakai kayu pakai reng persis seperti rumahku teman-teman di Indonesia dan disini tuh sempit banget ya jalannya bahkan ini aja ada jalan setapak seperti ini teman-teman ini bisa cuma dilalui dilewatin sama orang motor gak bisa lewat ya terus itu kalau ke atas itu juga ada perumahan di sana cuman di sana itu ada anjingnya itu galak banget saya takut kalau mau ke sana ya karena biasanya jenggong-jenggong kalau saya mau ke sana nah ini seperti ini teman-teman perkampungannya itu tapi cuman sedikit ya ini maling cuman berapa puluh rumah ya gak nyampe lima puluh rumah sih tapi jalan sedikit ke situ juga rumahnya udah bagus-bagus nah ini kalau dekora itu pintu yang aluminium warna-tanya ini tuh udah lama banget kalau sekarang mudahnya udah gak seperti ini sekarang pakai apa plastik kalau dulu aluminium terus payan seperti ini ini udah dari zaman dulu banget teman-teman oke kita lanjut jalan nah ini kalau kalian lihat atapnya masih pakai esbest ya nah ini persis rumahku di Indonesia teman-teman seperti ini terus kalau yang ini pakai seng ini udah di pernah di rehab apa udah pernah di rehab cuman payan ini masih seng seperti ini teman-teman ini seperti ini tapi jalan ke sini rumahnya udah bagus-bagus nah itu di depan ini udah ada villa tuh seperti itu rumah susun karena dekora itu kebanyakan rumahnya seperti kemudian rumah susun ya ada juga yang rumah biasa seperti itu yang lewatkan di depan tuh batang merah yang merah agak budek deng kalau yang merah kan ini terus ini kalau di ladar kejauhan seperti ini nah itu atapnya esbest terus ada yang seng dan lain sebagainya terus disini juga ada rumah masih zaman dulu seperti ini nah seperti ini teman-temanku oke saya lanjut jalan sambil jalan pulang seperti ini ya dan teman-teman semua orang kura itu kalau parkir mobil di jalan seperti ini tapi aman aja ya ini ada garis parkirnya ini boleh untuk parkir aduh oke kanco-kanco ini cuma sekilas info seperti ini maturumun sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati